hai 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 guys balik lagi sama gue Anggis THDG kali ini gue bakalan apa ya terangin bagaimana caranya sorry maksudnya bagaimana asiknya pakai macOS buat desain gue bakalan terangin nah kenapa gue lebih milih macOS daripada Windows kalau desain dulunya sih nanti gue pakai macOS buat iseng-iseng aja pastinya karena pengen coba-coba lah dulu kan gue pakai Windows terus ada seseorang punya record label gitu nah dia itu disitu pakai atau headwearnya buat record label tuh pakai macOS buat musik oke nantur nanti itu gue lanjut ke episode selanjutnya sih kenapa gue pindah ke macOS ntar gue coba terangin ke episode selanjutnya jadi gini Hai untuk macOS kita bisa gunain desktop lebih dari satu kayak multitasking kayak gitu di Android gitu cuman shortcutnya itu mudahin kita buat pindah ke desktop satu desktop dua desktop tiga gitu kalau ke di Windows kan mesti minimize atau pecat Windows sama tap kan itu kan agak sedikit ribet kan atau pakai multi-finger bisa kayak asus mungkin bisa multi-finger geser ke diri geser ke kanan bisa nggak bisa smooth gitu loh nah di Apple ini di OS Apple ini terkesan lebih semut dan lebih simple lah pokoknya lebih enak dipindahin Oke langsung saja gini kan desktop pertama nanti lo kasih lagi dua desktop jadi kita pakai tiga desktop kayak Z shortcut pada kontrol terus panah atas nah disini ada desktop satu terus kita kita tambahin lagi di sebelah kanan ini juga tambah lagi tiga jadi kita pak tiga desktop nih nah yang kita pakai buat desain itu ada di desktop dua gini terus kita buka Adobe Photoshop nah kayak gini nih ini Photoshop tak kasih tak taruh di desktop dua nah kayak gini ya terus di desktop tiga dikasih browser mungkin nah disini ini tiap desktopnya kan bisa diganti-ganti contoh nih sorry desktop ini ini ada tiga desktop stop satu desktop dua desktop tiga nah setiap desktop nih punya banyak pikiran yang berbeda jadi lu bisa ganti nah terus contoh nih gue pakai Photoshop buat desain jadi Photoshop gue taruh di desktop dua terus di desktop tiganya tadi gue kasih browser nah ini terus di desktop atau satunya untuk 4 kini ada di Windows folder kalau dimengkelnya dan kaya'mat di makos namanya winter nah ini juga penyutup Hai nih dia di lo bisa desain dengan mudah kalau lo butuh gambar di vinder tinggal geser ada geser aja ke desktop satu ke kiri kayak gini terus udah pindah ya lo pilih gambar apa kalau lo mau preview caranya gampang tinggal aja cepasnya otomatis akan besar sendiri nah kalau udah nemu contoh ya mau ambil gambar nih jisoda terus tinggal lo drag aja geser ke kanan ini nah masukin ke sini oke udah terus lo pengen cari lagi apa ya lo pengen cari lagi gambar di internet lo tinggal geser aja ke desktop tiga geser ke kanan nah coba terus lo cari gambar apa yang mau lo cari Hai bentar Hai di sini gue mau cari gambar apa ya sungai mungkin Hai sungai Jakarta sungai aja sungai aja mungkin Hai terus imex nah disini ada bagus nih mana tadi ini mungkin Hai nah ini Oke ini udah ada terus tinggal lo geser ke desktop dua tinggal kasih gini aja nah masukin sini enggak bisa ya Atau lo bisa copy ini copy image terus lo pastiin di sini atau V Oke nah disini jadi lo bisa gunain di stop tiga itu buat naruh browser terus naruh aplikasi Photoshop mungkin terus yang satunya vendor Jadi lo tinggal pindah-pindah aja gini jadi lebih simpel lebih gampang kalau daripada lo minimis minimis terus buka lagi Windows terus maximize lama-an ya kan mending langsung aja gini nah shortcutnya buat geser-geser itu caranya tahan kontrol terus kluk pajak aja arah di keyboard kiri atau kiri atau kanan nah gini Hai itu caranya buat geser-geser ke desktop yang di kiri atau di stop yang di kanan seperti itu nih contohin buat desain Hai yang seperti ini hai 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 Сегодня saya Hai bantuan Hai 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 mistakes Hai 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 Ya, di sini lah. Masih ada kelepas lagi ya. Kita coba kurang. Ya di sini lah, sementim. Ini kelepasannya, ada lagi yang lebih susah. Ya, terus di dalamnya ini ya. Kita coba sedikit. Ini kayak gini, pancang nih. Ini dari ini ya. Terus, kita lihatlah Ini kayak jualnya, pokoknya kayaknya kayak jualnya Ini udah pas lagi, padanya Padanya, ini tanggungan dari sini jadi coba kayak gini A Инuktion Holoca Ini di aras begini Sekiranya, zak oras ini Ini, sama sini. Ya, sama sini kan, rasanya. Aduh, masuknya seperti ini. Kekasih. Nah, lihatlah seperti ini, lah. Ini, kasih, lah biar lagi. Ini, nah, normal ini. Nah, ini di atas aja nih. Gak-gak. Wats, parah. Ini, ini aja. Inger dulu. Inger dulu gimana sih? Inger dulu. Inger dulu. Enggak, inger dulu aja. Dikasih inger dulu, terus warnanya dikasih on. Ini aja. Coba. Normal. Jadi ya, lihat tangan. Gini. Nah. Kelar deh. Yalah. Nah, jadi kan. Jadi gini caranya. Gimana? Mudah kan? Nah, jadi lo bisa geser-geser dari di stop kiri, di stop kanan, mau cari foto di finder kiri atau di finder, terus mau cari foto di browser lebih mudah geser-gesernya. Nah, kayak multitasking lah. Oke. Itu tadi trik atau apa ya. Asiknya. OS X atau micOS buat desain. Ini gue pakai desain buat Photoshop lebih gampang lah. Itu aja. Mungkin trik-trik dari gue. Nanti gue bakalan kasih trik-trik lainnya atau alasan kenapa gue pindah ke macOS untuk desain. Oke, terus kalau ada masukan-masukan apa, mau tanya apa tinggal komen di bawah. Itu aja tutorial dari gue. Bye.